ya teman-teman kalau mau bisnis mau maklun saran saya hati-hati terhadap kontrolnya kenapa karena kalau mau bikin produk secara maklun itu cara negosiasinya gimana ya Mas makasih Mas Dodik ya ya teman-teman kalau mau bisnis mau maklun saran saya hati-hati terhadap kontrolnya kenapa karena kadang-kadang kalau maklunnya ini kurang amanah terhadap waktu terhadap kualitas itu resikonya brand Anda yang kena contohnya saya kan punya bisnis pertama saya percetakan nah percetakan yang dimana-mana saya nggak punya mesin saya maklun semuanya rata-rata telat nggak ada yang on time asli semua percetakan rata-rata telat dan gimana caranya saya menjaga waktu supaya saya bisa on time bersama klien saya konsumen saya cara pertama saya waktu itu berbicara sama supplier saya sama vendor saya eh ini kamu saya kasih order tolong misalnya saya janji hari Jumat sama konsumen saya bilang hari Rabu ya saya bilang dua hari sebelumnya atau tiga hari sebelumnya supaya kalau terlambat masih aman untuk konsumen saya cara yang kedua dan ini wajib dilakukan cara pertama dilakukan kalau cara yang kedua tidak dilakukan wah hilang lewat tuh deadline kok bisa apa itu cara kedua cara kedua adalah manajemen kontrol sistem apa itu manajemen kontrol sistem ada yang namanya short interval schedule apa itu short interval schedule apa makanan apa lagi itu Mas Dodi Oke jadi gini misal dari Semarang mau ke Jakarta itu ngelewati kota apa saja misal nih ngelewati kota Kendal Tegal Brebes Cirebon Cikampe Jakarta anggap saja Semarang Jakarta lima jam berangkat dari Semarang jam delapan ya jam delapan ya berangkat dari Semarang jam delapan sampai Jakarta harusnya jam satu kemudian jam 12 siang Anda telepon sopirnya Halo Mas sopir kamu sampai mana nih udah sampai Cikampe ya kan kita anggapannya gitu kan karena satu jam lagi udah harusnya udah nyampe Jakarta Oh belum Pak kita masih dikendal loh kenapa bisa masih dikendal Oh iya karena nih banyak bocor loh ban bocor kok enggak telepon saya enggak kok enggak ganti ban ya saya mau ganti ban tapi saya enggak tahu dong kraknya dimana nih mobil loko enggak telepon saya apa kata sopirnya saya mau telepon bapak tapi saya khawatir bapak sibuk jadi saya enggak telepon nah itu kenapa bisa terjadi karena interval kontrolnya cukup jauh rentangnya dalam teori sebuah manajemen katanya semakin panjang waktu interval kontrolnya semakin rawan penyimpangan sehingga teman-teman saran saya kalau mau mengontrol begini per jam kontrol tuh jangan lapan telepon saya mana yang sembilan telepon saya mana masih dikendal Pak bocor banyak kita nggak ketemu nah bisa diantisipasi semenjak awal itu yang disebut dengan manajemen kontrol dengan short interval schedule yang pendek-pendek nah itu yang kita lakukan yaitu short interval schedule kita telepon ke percetakan satu hari dua kali untuk memastikan on time pekerjaannya nah kadang-kadang percetakan ini ngerjainnya juga nggak pakai tabel nggak pakai prioritas mana yang ngejar-ngejar didahulukan ketika kita telepon satu hari dua kali lalu udah selesai belum lalu kita tanggal sekian mau dipakai loh klien konsumen saya itu kita telepon ke percetakan maka order kita insya Allah selesai on time gitu ya yang ketiga masalah harga cara negosiasi kalau harga ya gitulah kadang-kadang kalau kit saya butuh cash cepat saya butuh cash ya saya nggak nawar harganya tapi waktunya saya panjangin kalau butuh profit yang gede saya langsung bayar cash tapi harganya murah nah itu tergantung prioritas masing-masing ya mau fokus ke cash atau mau fokus ke profitnya karena disitu nanti ujungnya ke cara negosiasi selamat menikmati